Stadion Ularaga Pogar gitu Di Sakami, Mowakili Kecamatan itu Memamarkan tentang Jala atau proses pembuatan jala Sampai jadi Itu saya, kalau ada pengunjung pertama Yang bertanya saya suruh menjelaskan Waktu itu, wali kelas 6 saya itu Pak Seman Wilyadi Almarhum Jadi ada kenangan-kenangan itulah Waktu jaman SD itu Dan yang, ya memang pelajaran Satu lagi yang istilahnya Yang selalu saya ingat itu begini Di semester 2022 atau pertengahan tahun kelas 6 itu Ceritanya ada semacam bantuan gitu Dari pemerintah Berupa sepeda jengki Merek funik itu bagus Waktu itu, kalau orang di kampung itu Punya sepeda jengki atau Yang funik baru itu sudah hebat Karena memang waktu itu harganya mahal Nah, itu bantuan itu diperuntukkan Untuk siswa berprestasi Nah, saya itu dipanggil oleh Pak Seman Waktu anak-anak teman-teman itu Istirahat itu saya dipanggil ke kantor Pak Seman itu bilang gini Man Nah, ini ada bantuan Sepeda pancal Ini maksudnya itu Pemerintah itu Ini dibantu Untuk siswa berprestasi kelas 6 Supaya nanti dipakai untuk melanjutkan Ke sekolah, ke SMP, ke kota Sekolah Sekolah ke Bangil Supaya gak jalan kaki gitu Nah, sebenarnya ini adalah hakmu Karena kamu juara 1 Terus Sedangkan Kasia itu adalah juara 2 Kasia itu teman kelas 6 perempuan dia Rumahnya dekat sumur Or Situ Jadi Bila Pak Seman itu Wali kelas saya Kelahanan itu Kamu ngalah aja Kasian-kasian itu Anaknya orang gak punya Dalam hatiku Aku juga Anaknya orang yang gak punya Dalam hatiku gitu Jadi Akhirnya saya jatuh Nggempun buat tenon-nopong Iya Pak, gak apa-apa Pak Saya kelas aja Gitu Nah, kemudian Biasa Habis itu ya Biasanya diserahkan sepeda itu Ke Kasia Nah Eh, ternyata Kasia ini gak Kalau gak salah Kasia ini gak melanjutkan ke SMP Ternyata Gak tau kenapa Padahal pemberian sepeda itu digunakan untuk Maksudnya pemerintah untuk melanjutkan ke SMP Mungkin waktu itu namanya program Wajib belajar ya Jadi ya gak apa-apa Akhirnya Luluh kelas 6 itu ya Saya Ya ke sekolah SMP 1 Bangil itu ya Pakai sepeda pancal Sepeda untol lah Yang dipinjami Pak di saya Yang kotak-kotak gitu ya Nggak apa-apa Gitu Jadi Ya sampai kelas 3 SMP Pakai sepeda itu Pada untol atau sepeda untol Sepeda umur berbagai Yang kotak-kotak gitu Ya Untuk masa-masa SD itu Ya Ya gak kayak anak-anak sekarang lah Istilahnya Permainan-permainannya Seperti Permainan anak-anak kampung ya Kemudian Oh iya Yang saya ingat itu Gini Namanya kami itu Orang yang gak punya Ada tetangga itu Tukang urut Namanya Uwe Uwe atau Kami bilang itu Uwe Orang tua Anu Istilahnya Maaf Istilahnya Tidak bisa melihat Atau buta Rumah Posisi Depan rumah kami Jadi Kalau Istilahnya Dia keperluan apa-apa Tapi daya gymnya itu Tajam Jadi dia bisa membedakan Uang Ini Uang ini Berapa-berapa Dengan cukup menempelkan uang itu Di Hidungnya Nah itu Jadi kalau Disuruh belanja Waktu itu Di kampung saya itu Tidak banyak warung Menjual Tapi Uwe itu biasanya Suka belanjanya itu Di Limbe Atau dusun limbe Atau Dusun Anu Desa Sebelah Kira-kira Jaraknya Ya setengah Kilolah Melewati Lapangan Limbe itu Biasanya Saya disuruh Zaman SD itu Sampai Ya Ya SD lah Masa SD itu Kayaknya SMP sudah Gak nyuruh saya Jadi ya Dari situ Perjalanan Setengah Kilo itu Saya harus Menghafal Menghafal Apa-apa Yang Mau dibelanjakan Mulai dari Minyak gas Misalnya Satu botol Itu kan Minyak gas Satu botol Minyak goreng Setengah botol Misalnya Cabai Sekian Mijin Garam Sabun Sabun mandi Sabun Cuci Dan lain-lain Gitu Saya harus Hapal Itu sepanjang jalan Dari Kedung Wata Itu Saya harus Hapal Dengan uang ini Nanti kembaliannya Berapa Itu terus Rupanya Dari Kegiatan Habis itu Biasanya Saya diburui Atau Diberi Diberi Ongkos Diberi Diburui Atau Dikasih Dibayar Dibayar Sebelahnya Ongkos Jasa Untuk belanja Itu Berapa Rupiah Itu Untuk Sangu Saya Sekolah Seperti Orang-orang Lain Bisa Bisa Beli Es Atau Kerupuk Jadi Kalau Pas Tidak Sangu Ya Kami Itu Biasa Minum Di Air Sumur Bor Itu Jadi Sumur Bor Itu Adalah Sebuah Sumber Air Pancuran Peninggal Pembu Dibuat Pada Jaman Belanda Tingginya Kurang Lebih Satu Setengah Meter Berada Di Simpan Tiga Desa Gedung Boto Itu Jadi Biar Kemar Panjang Itu Airnya Keluar Terus Airnya Jernih Seperti Air Mineral Yang Dijual Sekarang Itu Jadi Kami Satu Kampung Itu Dulu Ngambil Untuk Air Minum Masa Itu Disitu Tapi Kalau Kami Umumnya Itu Biasanya Kalau Untuk Minum Itu Ngambil Dari Situ Pakai Jurigen Sampai Di rumah Dituang Kedalam Bentong Bentong Dari 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 Tanah Duduk Duduk Langsung Dijogan Atau Lantai Dari Tanah Kami Rata Dulu Lantainya Tanah Kami Biasa Minum Langsung Pakai Sewer Itu Dan Alhamdulillah Saya Tolviat Menurut Penerawangan Saya Memang Sumber Airnya Itu Bukan Dari Situ Tapi Itu Dari Punjak Gunung Arjuno Anjas Morau Lirang Dan Penanggungan Di Sisi Sebelah Selatan Makanya Air itu Sampai Itu Sumber Air Yang Satu-satunya Di Dataran Rendah Di Wilayah Gedung-gedung Itu Dan Sekitarnya Cuma Ada Di Desa Kami Sampai Sekarang Kemudian Peninggalan Yang Monumental Itu Yaitu Bendungan Bendungan Itu Peninggalan Jaman Belandai Sampai Sekarang Masih Ada Terawat Dengan Baik Dan Berfungsi Dengan Baik Oh iya Sepintas Saya Gambarkan Juga Kondisi Desa Kami Desa Kami Itu Rupanya Dulunya Adalah Caman Dulu Kala Itu Adalah Memang Daerah Pesistir Laut Terbukti Kalau Orang Bikin Sumur Itu Ada Dapat Lasak Lasak Tau Ya Lasak Itu Cangkang Kupang Atau Sejenis Kerang Laut Kupang Itu Adanya Cuma Di Daerah Pantai Tapal Kuda Jawa Timur Artinya Dari Surabaya Ke Timur Kemudian Ada Batu-batu Kayak Zaman Peninggalan Kerajaan Kerajaan Dulu Kalau Enggali Sumur Pasti Dapat Dua Benda Itu Jadi Ternyata Kalau kita Lihat Sejarah Memang Dari Aliran Sungai Porong Mulai Dari Muara Telocor Itu Sampai Kemud Jokerto Itu Zaman Dahulunya Memang Sangat Dalam Dan Bisa Dilalui Oleh Kapal Kapal Besar Sampai Jaya Majapahit Kerajaan Majapahit Dan Daerah Bangil Arah Sampai Ke Pesisir Kemudian Daerah Sidor Pesisir Itu Memang Sejak Zaman Kerajaan Dulu Memang Daerah Ramai Karena Daerah Daerah Pelabuhan Atau Daerah Muara Sungai Sungai Yang Mengalir Itu Makanya Daerah Sekitar Itu Diberi Nama Awalan Nama Desain Itu Kedung Ada Kedung Pandan Kedung Ringin Kedung Botok Kedung Rejo Kali Kundeng Kali Anjar Dan Sebagainya Namanya Kedung Kedung Sering Banjir Sampai Sekarang Masih Banjir Alhamdulillah Mudah Mudah Selanjutnya Banjirnya Tidak Lama Lama Karena Di atas Sana Sudah Di Daerah Pinggir Yang Gunungan Sudah Banyak Ditanami Fabrik Atau lokasi Industri Saya kira itu Untuk Fase SD Yang bisa Saya ingat Yang terakhir Yang Ingat itu Memang Kami dulu Itu Kalau pulang Sekolah SD Itu Memang Biasa Itu Yang sering Itu Cangkruk Di Di Pinggir Jalan Ada Perbatasan Jalan Menuju Ke Berukutawi Di Saya Kedung Wata Itu Jalur Jalur Lintas Kabupaten Jalur Rutan Antara Sidar Dengan Pasuruan Lewati Kedung Wata Jadi Dulu Itu Antara Desa Kedung Wata Dengan Desa Kedung Pandan Itu Ada Tanggul Yang Tinggi Tinggi Tanggul Di Pinggir Sungai Di Sengah Ada Nama Sungai Baling Letak Sungai Baling Letak Itu Difungsikan Jaman Dahulu Itu Untuk Pembuangan Atau Istilahnya Kalau Sungai Porong Itu Meluap Dialirkan Ke Sungai Baling Pangil Letak Jadi Waktu Itu Kalau Jalan Melewati Jalan Itu Nanjak Tinggi Jadi Orang Semambung Desa Semambung Gedung Pandan Dusun Dimbe Itu Dan Sekitarnya Kalau Dari Pasar Itu Pakai Sepeda Jadi Keranjang Itu Besar Besar Di Kiri Kanan Itu Dari Pasar Bangil Itu Mereka Biasanya Kalau Nanjak Sendiri Itu Tidak Kuat Jadi Kami Anak Gedung Wato Ini Layang Bagian Tukang Dorong Itu Nanti Diburui Berapa Satu Rupiah Sarepis Laro Repis Lagi Biasanya Gitu Itu Yang Rutin Kami Lakukan Dan Ya Namanya Kami Itu Namanya Penduduk Melayan Tidak Seperti Disilainya Sering Banjir Desa Gedung Wato Itu Termasuk Salah Satu Desa Jaman Itu Desa Yang Miskin Atau Memperhatinkan Beda Dengan Desa Di Sekitarnya Kayak Desa Semambung Gedung Pandan Yang Kalianyar Kalirejo Yang Banyak Tambah Tambah Itu Jadi Kami Itu Biasanya Punya Sawah Desa Di Kambung Kami Itu Paling Pandannya Setam Sekali Pada Saat Musim Kemarau Kalau Musim Hujan Tidak Ada Harapan Pasti Banjir Kalau Keluarga Saya Itu Bapak Mereka Saya Itu Belum Pernah Punya Saw Sendiri Cuman Nyewa Nyewa Atau Buruh Tani Bapak Saya Juga Disebut Nelayan Tapi Pembak Istilahnya Kan Buruh Nelayan Karena Tidak Punya Perahu Jadi Ikut Orang Terus Buruh Sama Orang Jadi Bisa Kalian Bayangkan Sendirilah Yang Mending Kami Hidup Adanya Sederhana Cukup Cukupnya Alhamdulillah Sampai Hari Ini Bisa Sehat Semua Mungkin Fase Pertama Untuk Masa Balita Sampai Sd Disini Dulu Sudah Sudah Menit Ke 47 Setengah Ya Kita Akhiri Mudah Mudah Vlog Video Berikutnya Lebih Bagus Lagi Ya Belajar Jangan Lupa Jangan Lupa Teman Teman Seperti Yang Lain Yang Lain Yang Kalau Berkenan Silahkan Klik Like Subscribe Kemudian Share Dan Bisa Lebih Bagus Lagi Maaf Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Tetap Semangat Indonesia Jaya Tetap Senyum Apapun Yang Terjadi Hidup Ini Harus Dilanjutkan Hari Ini Harus Dilanjutkan Apapun Masalahmu Apapun Yang Kamu Hadapi Kamu Tetap Harus Smile Senyum Badai Pasti Perlalu Itu Nyata Kemudian Sudahlah Istilahnya Saya Tidak Memberikan Istilahnya Gambaran Online Cukup Nanti Dalam Cerita Hidup Saya Ini Bagaimana Kita Pasti Bisa Melayati Masa-masa Yang Sulit Kita Masti Bisa Melayati Lubang Jarum Kehidupan Sekian Tetap Semangat Mudah-mudahan Kita Masih Bisa Melihat Matahari Besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh